lho lho itu kan ucok eh lihat teman-teman botolnya bisa bergerak sendiri ah itu juga bukunya bisa buka-buka sendiri aduh kayaknya ada yang aneh deh soalnya semua benda yang ada di sekeliling ucok bisa bergerak sendiri bahkan melayang-melayang kira-kira ada apa ya wu dan itu ucok beneran atau enggak ya wuwoteh gak tau cil kita matin dulu aja kayaknya itu ucok beneran deh ucok hadir bu guru ucok semangat untuk sekolah subscribe like dan aktifkan tombol loncengnya ya biar kalau wuwo upload video baru kalian bisa langsung tau seru lho makasih pergi berkemah membawa coklat mumpung gak ada orang di rumah wuwo bebas loncat-loncat teman-teman yang di rumah kalian udah punya kamar sendiri belum? tulis di komentar ya aduh siapa sih yang telpon lagi asik loncat-loncat kok kenyong aseo siapa ini? halo wu ini aku siswa terkaya hehehe oh alah kamu topur ayah naon atuh jam segini kok telpon wuwo gini wu aku mau tanya besok jadi gak sih sekolah pagi jam 5 kalau jadi mungkin besok aku jalan kaki wu soalnya bapakku belum bangun jam segitu kayaknya sih jadi pur kalau udah di broadcast di WA grup sekolah kan baru dicoboh juga pur aku udah nyambung belum ya eh udah nyambung aku denger suara kalian kok gimana nih teman-teman enaknya kita berangkat jam berapa kan masuknya jam 5 pagi berarti paling gak kita tuh harus bangun jam 3 pagi teman-teman halo halo aku udah gabung belum ya kalian kok diem aja aku gak denger apa-apa ngomong dong aduh gusti ada ucok ucok dari tadi ini kita udah ngomong apa pur sotong aku gak suka pur amis ngomong cok ngomong bukan sotong aduh diskusi kita bisa kacau nih teman-teman eh ucok kamu udah tau belum kalau besok masuk sekolah jam 5 pagi iya cil pagi banget ya aku gak nyangka kali ini sekolah jamnya pagi banget wah tumben ucok denger gak nyangka ya teman-teman iya woh suatu keajaiban ucok udah bisa denger pokoknya aku gak mau telat aku harus menjadi siswa teladan gak jadi siswa lemot lagi siswa budek iya iya cok kamu teladan telat makan eden kamu bisa aja pur lucu gini aja teman-teman gimana kalau besok kumpunya di rumah wowo kan kita semua jalan kaki jadi enaknya bareng-bareng masih pagi banget loh itu takut kalau ada orang jahat iya cil gak apa-apa nanti kalian datang ke rumah wowo dulu ya siapa tau mama wowo udah masak kan bisa sarapan dulu disini apa sarapan gratis oke wowo yaudah gak apa-apa makan disini aja ucok ucok kamu kok diem aja mau kan sarapan di tempat wowo aduh kalian kok malah diem aja sih gak ngobrol-ngobrol yaudah deh aku matikan aja teleponnya diajak ngobrol kok diem aja loh loh ucok kok udah afk dari telepon aduh gusti kembali budek lagi tuh anak yaudah sampai ketemu besok pagi ya teman-teman di rumah wowo 2 hours later pah wowo berangkat dulu ya iya wowo kamu yang sabar ya ini kan masih uji coba kalau sekolah pagi hari iya pah gak apa-apa kok siapa tau akan jadi lebih baik kalau sekolah pagi jam 5 he he mama gak masak pula oh malah tidur eh pur lihat itu kan wowo kok udah di depan rumah aja katanya ngajak sarapan aduh gusti gak jadi deh sarapan gratisnya padahal dari semalam aku gak makan loh eh kok kayak ada suara perwantau dan komarucil oh iya itu mereka udah datang eh wowo jangan kesini dulu aku mau kesitu sarapan iya pur iya sabar semangat banget sih itu sekolah pah wowo berangkat dulu ya assalamualaikum walaikum salam hati-hati anakku tayang loh pur wowo kok malah kesini katanya disuruh sarapan aduh gusti pahit 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 gak jadi sarapan tunggu teman-teman wowo kesitu eh wowo ngapain kamu kesini kami mau kesitu mau sarapan dulu udah lah pur kamu kan siswa terkaya jadi gak usah ngarep sarapan gratis nanti jajan aja kalian udah siap untuk berangkat ternyata enak juga ya teman-teman bangun pagi iya wowo seger lebih seger lagi bangun pagi terus sarapan dulu wah sarapannya batal teman-teman soalnya emah wowo belum bangun masih tidur yaudah yuk teman-teman kita berangkat aku mau sarapan dulu ucok mana ya teman-teman kok gak kelihatan iya wowo kok gak kelihatan ya tapi kayaknya ucok udah paham deh kalau hari ini dimulai sekolah jam 5 pagi lapar belum sarapan ya mangapur habisnya wowo lagi tidur nah teman-teman di rumah woteh kepo kalian kalau berangkat sekolah biasanya sarapan dulu atau enggak tulis di komentar ya kok masih sepi ya wowo sekolahnya apa mungkin kita terlalu semangat ya pur jadi kepagian datangnya iya wowo kepagian purwanto tuh gara-gara pengen sarapan tempat kamu gratis eh teman-teman tapi kok ada kelas yang lampunya udah menyala ya dan kayaknya udah rame tuh di dalam kelas wah iya wowo kelasnya udah pada mulai cuak aduh kita pasti kena hukuman kena telat cuaks jangan rame-rame teman-teman kita intip dulu udah ada gurunya belum ya loh loh itu kan uco eh lihat teman-teman botolnya bisa bergerak sendiri ah itu juga bukunya bisa buka-buka sendiri aduh kayaknya ada yang aneh deh soalnya semua benda yang ada di sekeliling uco bisa bergerak sendiri bahkan melayang-melayang kira-kira ada apa ya wowo dan itu uco beneran atau enggak ya woteh gak tau cil kita matiin dulu aja kayaknya itu uco beneran deh uco hadir bu guru uco semangat untuk sekolah huh uco kok menjawab pertanyaan memang ada orang di dalam sana aduh aku kok merinding ya tenang aja bur jangan takut karena ada wowo si anak indomie indi kecil uco bisa jawab bu guru KPK adalah singkatan dari komisi pemberantas korupsi hehehe yeeh uco benar teman-teman kok aneh ya padahal gak ada orang tapi uco kayak menjawab pertanyaan dari bu guru kenapa kamu gak menggunakan mata indigo kamu wowo eh wowo gak berani cil nanti kalau yang keluar serem gimana yeeh sekarang saatnya istirahat pertama hurray eh udah istirahat teman-teman berarti uco udah masuk dari tadi dong lihat bu uco keluar ruangan ayo kita ikuti dia wah kemana sih uco kok gak kelihatan eh lihat teman-teman itu uco yeeh saatnya istirahat ultraman akan menyelamatkan dunia ultraflu eh ultraman oh alah teman-teman itu uco seperti biasa kalau istirahat dia jadi ultraman ultraman 3 kosmos eh kalian jangan lari eh zombie sini tingkah uco aneh banget ya teman-teman kok sepertinya uco bermain sama siswa-siswa yang banyak ya kenapa bisa begitu pur lihat aja sendiri tingkahnya uco caper cari perhatian sama orang-orang bener juga pur wah jiwa indigo wowo udah gak tahan lagi wowo merasakan aura yang sangat gak baik kayak aura-aura hantu gitu eh teman-teman kalian mau gak wowo kan mau mengaktifkan mata indigo wowo tapi wowo takut kalian mau gak nemenin gimana caranya wowo kami kan bukan anak indigo tenang aja jil wowo tahu caranya kok wowo akan membuka mata batin kalian biar kalian bisa melihat apa yang wowo lihat juga kalau aku sih yes pengen lihat hantu yaudah kalian siap-siap ya wowo akan membuka mata batin kalian wah keren wowo tapi aku takut ayo pejamkan mata kalian kekuatan indigo wowo akan segera datang nah mata batin kalian udah wowo buka sekarang sekarang kalian bisa melihat apa yang wowo lihat juga mana wowo aku cuma lihatnya si ucok aja sama cil aku juga gak lihat apa-apa coba deh itu disebelah kanan ucok ada kan yang jalan konsentrasi teman-teman lihat tuh yang jalan siapa maluk itu apa ya wowo kok banyak bulunya wah kamu udah lihat ya cil itu namanya gender wowo aku juga lihat wowo nah kalian udah bisa lihat kan sekarang coba ke arah tangga yang naik ke atas deh tangga yang naik ke atas aku lihat wowo aku lihat ada dua pocong tapi pocongnya pakai sepatunya satu hehehe kami gak takut wowo kan ada kamu lagian mereka jaraknya kan jauh nah ini ada yang mendekat teman-teman semoga kalian gak takut ya soalnya makhluk ini serem banget oh itu kan kutang ya wowo aduh bukan kutang cil itu mahku yang teman-teman sepertinya ada yang deket banget hantunya sama kita soalnya wowo mencium bau yang sangat tidak enak jangan nakut-nakutin aku wowo aku udah takut nih enggak nakutin pur tapi jiwain di gowowo semakin bergetar aduh aku udah dekan ya wowo nah nah semakin dekat hantunya teman-teman cilu eh pocong pocong eh kok aku kayak mendengar suara ucil ya loh teman-teman kalian udah disitu toh teman-teman kalian gimana sih kok berangkat sekolahnya telat apa telat emangnya kamu berangkat jam berapa cok kalian itu loh salah berangkat sekolah kok jam 5 kan semalam udah dibahas kalau berangkatnya jam 2 ya Allah jam 5 cok yang benar jam 5 bukan jam 3 wowo jam 2 ngeyel terserah kamu cok iya iya cok jam 2 yang waras ngalah hehehe eh lihat teman-teman kita yang lain udah pada dateng tuh kan cok jam 5 hehehe kamu sih ngeyel jam 2 dateng ketemu hantu deh hehehe yaudah aku mau pulang dulu ya aku udah capek terserah cok hehehe hmm bapak toh coba cerita ke mbah aku takut takut pergi di belakangku tak maaf ya pak sepertinya anak bapak itu halu sudah tidak bisa ditolong lagi memangnya kenapa ya mbah dukun sepertinya nah tadi putra bapak waktu berangkat sekolah belum sarapan sehingga kelaparan dan tingkat helunya ketinggian waduh terus bagaimana mbah tenang mbah akan beri surat tujukan untuk ke rumah sakit ya sekarang ada pocong sama kutang woy kuyang kutang kutang pak dokter bagaimana keadaan anak diri saya kok bengong terus ke atas matanya putra bapak sepertinya kelaparan dari pagi belum sarapan pak kangen pak bapak kan udah meninggal pak ucil kangen panasnya terik matahari tak membuatmu untuk berhentinya udara malam hari hingga membuatmu letih dan sakit ayat ku akan menjadi yang kau harapkan sewaktu ku masih kecil dulu kau ajarkan ku menanam padi di ladangmu jangan tinggalkan ucil pak ucil pengen bapak disini ucil gak mau hidup sama bapak tiri pak terus solusinya gimana dok anak tiri saya terus mengigau soal bapaknya baik pak saya rujuk ke rumah sakit ya maaf bapak maaf ibu saya sudah melakukan hal yang terbaik kok kayak sinetron azab aduh teman-teman pada kemana sih di WA gak dibalas di telepon gak diangkat direjek pula apa mungkin mereka ketiduran ya karena kecapean sekolah jam 5 pagi wah kok ada suara ambulan wih ambulannya dua jalan beriringan wah kedepan ah wah teh kepo hah tulisannya kok rumah sakit jiwa hah pocong kutang kutang jangan ganggu aku hus hus pocong pergi kok di dalam ambulan seperti suara purwanto ya eh ada satu lagi bapak kesini pak ucil kangen pak bapak kesini wah kok kayak suara komar ucil ya di dalam ambulan hah aku takut aku takut ada hantu hah tolong bapak datang pak datang pak ucil kangen pak ya Allah ya Allah ya Allah oh teh lupa udah membuka mata batin mereka tapi wow lupa menutupnya aduh begini deh akibatnya oh no biarin deh biar mereka tambah berani oh ya teman-teman oh teh kepo kalian setuju gak sih kalau sekolah masuk jam 5 pagi tulis di komentar ya dadah assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati